Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat Rabu 23 Agustus 2017. Tim penyidik KPK menyegel sebuah ruangan di lantai 4 yang diketahui adalah Ruang Kerja Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tony Budiono. Wakil Ketua KPK, Laude Muhammad Syarif membenarkan informasi penangkapan. Bahkan KPK juga menyita uang dalam beberapa pecahan mata uang asing dan rupiah. Atas kasus yang terjadi di lingkungannya, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi menyampaikan permohonan maaf. Menurut Budi, OTT yang dilakukan KPK bisa menjadi masukan bagi instansinya dalam melakukan pengawasan. Kementerian Perhubungan juga menyiapkan bantuan hukum untuk terperiksa yang dicokok lembaga antirasuah. Terima kasih.